Bukti kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala tampak dalam penciptaan burung ini Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan burung itu sebagai salah satu tanda tentang kebesarannya Burung adalah salah satu makhluk yang ditundukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi manusia Guna dinikmati kemudian dijadikan ibroh dalam kehidupan Ini telah menjadi pindah Allah subhanahu wa ta'ala bahwa burung menjadi ayat keuliah yang tersurat Dan keuliahnya itu secara cosmologi Dalam Al-Quran terdapat kisah burung yang disebut dengan burung hud-hud yang kecil Tetapi mampu mengerjakan sesuatu yang melebihi bentuk fisiknya Nah dalam hadis Rasulullah SAW juga disebutkan Bagaimana burung-burung berangkat di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali di sore hari Itu dalam keadaan perut kenyang oleh makanan Oleh karena itu manusia diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk selalu membaca ayat-ayatnya secara utuh Baik yang tersurat maupun yang tersirat Nah terhadap kisah burung hud-hud ataupun eksistensinya burung-burung yang hidup di alam semesta ini Terdapat pelajaran yang bisa kita teladani Nah burung mengajarkan kepada kita untuk memiliki obsesi melebihi bentuk fisik kita Misalnya fisik boleh kecil tetapi cita-cita dan idealisme harus lebih besar Hal ini bukanlah mimpi dan khayalan Bukan Yang membedakan antara kenyataan dan khayalan adalah kemauan dan kesungguhan Untuk merealisasikan obsesi kita-cita dan idealisme itu tersebut Lihatlah burung hud-hud seekor burung kecil Mampu memberikan informasi yang tidak diketahui ketika itu oleh Nabi Sulaiman Bahwa ada kerajaan yang penduduknya menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala Dan dipimpin oleh seorang wanita Burung juga mengajarkan optimisme bahwa tidak boleh berputus asa dalam berbuat Terutama dalam hal pemenuhan hajat dan kebutuhan sehari-hari Bagaimana burung yang sedemikian kecil dari segi fisik itu Begitu besar dalam semangat mencari dan mengais karunia Allah subhanahu wa ta'ala Keputus asaan Hanya akan menjadikan seseorang itu malas dan berakibat fatal dalam kehidupannya Sesungguhnya bahwa burung hanya mempunyai insting Namun mampu mencukupi kebutuhannya Apalagi manusia yang dilengkapi dengan akal dan pikiran Nah ini adalah sebagian dari apa yang diajarkan dari seorang burung kepada kita Sekarang bagaimana kita bisa membuat diri kita menjadi manusia Seoyogenya apa yang telah diajarkan oleh burung Dalam arti mempelajari dan mengambil pelajaran dari burung Dan menjadikan diri mampu berbuat itu besar Bahkan lebih besar dari apa yang diperbuat oleh burung hud-hud Nah burung saja mampu Mengapa kita tidak mampu Ini obrolan dari pagi hari Pagi hari, hari minggu Dengan kicauan burung Di alam dan apa yang saya Lihatkan di depan kamera ini Mudah-mudahan menjadi iblah bagi kita semua Hayukalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton